Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda hari ini saya merekomendasikan cara membuat bubur ketan hitam yang enak banget ini bagus banget untuk buka puasa nantinya ya ini juga bagus untuk ide jualan seperti ini kita coba ini enak banget ya luar biasa enak banget seperti apa yuk langsung aja kita cek cara pembuatannya nah ini 300 gram beras ketan hitam ini kita cuci bersih dulu ya bunda nah ini sudah dicuci bersih siap untuk direbus nah ini kita masukkan dalam panci lalu kita masukkan air nah ini ukuran 500 ml jadi kita perlu masukkan itu 3 cup dari 500 ml jadi total keseluruhannya itu 1 liter setengah ya bunda ini kita masak pakai metode 15-30-10 karena ini beras ketan hitamnya itu keras ya tidak sama seperti beras biasa cepat empuknya kita tutup pancinya kita rebus selama 15 menit hitungannya itu setelah mendidih ya bunda nah ini sudah mendidih kita masukkan 1 sendok teh panili bubuk dari sini baru kita hitung kita aduk sebentar nah dari sini kita hitung kita rebus selama 15 menit nah ini sudah 15 menit kita aduk kembali lalu kita tutupkan pancinya kita matikan api kita diamkan selama 30 menit nah ini sudah 30 menit ya kita aduk kembali nah seperti itu nah ini kita masukkan 1 sendok teh garam 200 gram gula pasir ini kita aduk nah ini kita rebus kembali selama 10 menit nah ini sudah 10 menit ya dia sudah ngental dan sudah kembang nah seperti itu nah ini kita angkat kita dinginkan lalu kita siapkan santannya siapkan pancinya lalu masukkan 500 ml santan kekentalan sedang masukkan 1 sendok teh garam ngalakan api ngalakan apinya lalu diaduk terus sampai mendidih jangan ditinggalin ya bu nanti santannya itu bisa pecah jadi gak bagus kelihatannya nah ini sudah mendidih ya kita tutup apinya siap untuk dihidangkan nah ini ketan hitamnya udah ready santannya juga udah ready ya kita masukkan ke dalam mangkok seperti ini ini bagus juga untuk ide jualan ya bunda selamat menikmati selamat menikmati nah lalu masukkan santannya selamat menikmati nah ini sudah siap untuk disantap sebelum saya akhiri videonya saya mau ingatkan bunda jangan lupa subscribe like, komen, dan share dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar bunda tidak ketinggalan video terbaru dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video